Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel 2ID dan Tarasinta kali ini di Mangga Talk kita bakal bahas manga Miyuroko-chan, The Girls That Seas ini karyanya Sensei Tomoko Izumi ya teman-tua kita bakal bahas kemasannya seperti apa dan ceritanya seperti apa tapi seperti biasanya Randy butuh support teman-tua sekalian untuk mengklik link Tokped yang ada di bawah karena dengan mengklik link tersebut teman-tua udah mendonasikan beberapa rupiah untuk channel ini supaya Randy semangat bikin video baru lagi apalagi kalau teman-tua membeli dari link tersebut Randy bakal dapat komisi makasih supportnya teman-tua nah langsung aja kita mulai reviewnya Miyuroko-chan saatnya Wikipedia time untuk Miyuroko-chan The Girls That Seas jadi ini baru aja terbit ya oleh MNC di Indonesia ya teman-tua tapi karyanya Sensei Tomoko Izumi ini awalnya diserialisasi di Jepang sana di situs komik punyanya Kadokawa yang namanya Comic Worker dari bulan November 2018 sampai sekarang masih ongoing ya teman-tua dan sudah terkumpul jadi 8 tangkobon jadi terkumpul jadi ada 8 volume seperti ini ya teman-tua dan sempat dapat adaptasi anime di tahun 2021 wah keren ya sampai diangkat jadi anime ya teman-tua nah sekarang kita lanjut aja langsung menuju ke kemasannya jadi ini covernya ini glossy ya teman-tua kalau teman-tua lihat nah ini bagian belakangnya seperti ini bagian depannya ini ada logonya MNC terus Tomoko Izumi Miyuroko-chan The Girl That Seas terus bagian bawah ini kalau teman-tua perhatikan di pantulannya ini ada hantunya ya di pantulan matanya ini ya terus ini spine-nya ya teman-tua ada logonya MNC judulnya di sini volume 1 nah untungnya ada di spine ada ilustrasinya ya sensei-nya di sini terus bagian belakangnya seperti ini teman-tua ada sinopsisnya terus ada si kucingnya Miong ini terus untuk 17 plus ya dan harganya ini Rp48.000 kenapa? karena kita lihat bagian dalamnya teman-tua di dalamnya ini ada halaman warnanya kita buka teman-tua jadi ini halaman pertamanya langsung kertas go sini langsung hantunya ya terus ada kucing terus halaman warnanya ini terus ada table of contentnya juga berwarna juga ini ada 9 capture dan extra-nya ya jadi lumayan banyak halaman warnanya ini ada 2 lembar halaman warna atau 4 halaman ya teman-tua yang pakai kertas yang berbeda ya teman-tua dan setelah itu langsung ke manga ke belakang sampai belakang ini ada dibalik pembuatan Miyuroko-chan terus di sini keterangan penerbitannya ini Miyuroko-chan 2019 copyrightnya Tomoko Izumi terus Miyuroko-chan The Girl That's Is volume 1 diterbitkan oleh MNC itu alih basah oleh Lituina Lim penyuntingnya Marin Hermanto desainer grafisnya Jane terus ini cetakan pertama 2023 terus ada iklan apa ini A Journey of Love ini baru nih kayaknya ya apa udah lama ya belum pernah lihat terus ada iklannya Fate terus undang-undang terus bagian belakang ya itu dia untuk kemasannya jadi ini kertasnya book paper ya teman-tua jadi memang agak lebih tebal gitu terus kalau dari ukuran jadi ini beda sama ukuran regulernya LX Media ya jadi agak lebih pendek dan lebih kecil jadi sama kayak ukurannya MNC reguler sama kayak My Hero Academia ya tingginya sama tingginya juga lebarnya juga sama ya teman-tua itu untuk ukuran dan kemasannya sekarang kita bahas tentang ceritanya ya teman-tua jadi sesuai dengan judulnya ya teman-tua Miyuroko-chan The Girl That's Is jadi memang toko utama kita yang namanya Miyuroko ini panggilannya Miko ya Miko-chan ini dia bisa melihat hantu jadi si Miko ini memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang goib gitu dan memang sudah kelihatan tadi ya dari halaman pertama langsung melihat penampakan hantunya jadi kalau yang ini kan pantulan hantunya di matanya dia sedangkan si Miko ini ada di pantulan hantunya kelihatan sama hantunya gitu jadi bercerita tentang apa jadi ini ceritanya itu tentang si Miko-nya ini dia berpura-pura tidak bisa melihat hantu tetap berusaha biasa aja di hadapan hantu-hantu yang menyeramkan itu teman-tua padahal sebenarnya dia juga deg-degan dan takut juga tapi demi pura-pura tidak bisa melihat dia berusaha tegar dan berani gitu teman-tua tapi sebenarnya dia gemeteran juga tuh ini hantunya juga lumayan serem ya teman-tua kalau ditanya ada inti plot utamanya apa enggak jadi enggak ada ya teman-teman selama baca volume 1 ini Renny enggak mendapatkan plot utamanya harus ini harus itu tuh enggak ada jadi memang bener-bener menceritakan life of life tentang keseharian Miko menghadapi penampakan hantu-hantu tersebut gitu jadi kalau dia dari volume 1 ini ada beberapa lokasi-lokasi tempat dia ketemu sama hantu misalnya kayak di sekolahan terus di kamar mandi terus ada di tempat tidur terus bahkan ada di kamar ganti cewek jadi memang kayak ada fan service-nya juga banyak ya teman-tua ini terus ada di cafe taria di cafe gitu ya dan masih banyak lagi jadi memang ini bercerita tentang keseharian Miko yang ketemu sama penampakan-penampakan itu dan dia berusaha tidak memperlihatkan ketakutannya berusaha berani tegar gitu ya dan memang akhirnya dia bisa melewati tantangan untuk pura-pura tidak bisa melihat hantu gitu dan masih ada pertanyaan ya kenapa si Miko ini akhirnya punya kemampuan melihat hantu itu mungkin bakal diungkap atau gak diungkap juga gak tau juga tapi dari volume 1 ini hanya menceritakan keseharian Miko yang berinteraksi sama penampakan-penampakan itu gitu jadi memang lumayan menarik ya teman-teman buat teman-teman yang suka dengan hantu cerita hantu sehari-hari nah itu mungkin cocok buat teman-teman sekalian jadi ibaratnya kalau dibilang kejadian-kejadian mistisnya ini dekat dengan kita jadi kebetulan memang lokasi-lokasinya itu memang yang dekat dengan kita juga gitu tempat kemunculan hantunya jadi ya lumayan serem sih ini ilustrasinya juga apa hantu-hantunya sih lumayan serem jadi kalau menurut Randy ini hantu-hantunya pun lumayan serem ya teman dua gitu ya lumayan nih kalau buat yang gak berani baca horror sebaiknya jangan baca ya teman dua gitu karena lumayan serem menurut Randy ini tentang ceritanya ya teman dua sekarang kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya untuk kelebihannya pertama adalah idenya teman dua jadi memang mengungkapkan pengalaman seseorang yang bisa melihat hantu itu hal yang menarik ya ternyata untuk diungkapkan ke bentuk komik dan karena memang juga tempat-tempat lokasi kejadiannya itu dekat sama kita maksudnya kayak cuman di kamar, di tempat tidur, di kamar mandi itu bikin suasana seremnya jadi lebih meningkat gitu ya teman dua dan yang kedua artnya untuk hantunya itu bener-bener serem itu mungkin salah satu keunggulannya ya teman dua jadi memang itu salah satu daya tariknya art untuk hantu-hantunya ini lumayan disturbing mengganggu gitu ya teman dua mungkin bisa nanti teman dua lihat sendiri kalau udah koleksi ya teman dua jadi memang daya tariknya dua itu ya ide dan artnya ya itu dari kelebihannya ya teman dua sekarang kalau untuk kekurangannya apa menurut Randy kekurangannya adalah plot utama ya teman dua jadi kalau di volume satu ini Randy ternyata belum menemukan mau dibawa kemana nih ceritanya memang gak Miroko Chan ini ya teman dua karena belum ada plot yang kayaknya dia harus mengutapkan apa atau harus gimana itu gak ada ya teman dua itu jadi memang lebih ke arah keseharian aja Miroko Chan menghadapi hantu-hantu itu gitu yaudah memang lebih ke arah kegiatan sehari-hari aja gitu atau mungkin bakal ke depannya dibahas juga kenapa dia tiba-tiba bisa melihat itu juga mungkin salah satu daya tarik ya cuman disini belum ada arah kesana gitu itu yang bikin Randy penasaran sih ingin baca volume berduanya bakalan terungkap gak kenapa sih Miko ini tiba-tiba bisa melihat hantu gitu ya nah itu dia kelebihan dan kekurangannya teman dua menurut Randy terus kalau ditanya ini skornya berapa skornya tiga setengah sampai empat ya teman dua lumayan menarik karena memang perjuangan seorang Miko untuk menghadapi munculan para hantu itu juga lumayan menegangkan dan mungkin karena lokasinya yang sering dibilang tadi ya kayak dekat dengan kita dan bakal bisa kita alami juga jadi merasa kita dekat dengan ceritanya Miko Chan ini gitu ya lumayan seru sih Miko Chan ya teman dua kalau teman dua suka sama genre horror dan suka sama slice of life gitu dan suka lihat penampakan hantu yang serem-serem gitu bisa koleksi Miroko Chan ini ya teman dua nah itu dia kurang lebih review-nya Randy atas manga Miroko Chan The Girl Dead Sea karyanya Sensei Tomoko Izumi makasih ya teman dua udah nonton video ini sampai detik ini seperti biasa buat support channel ini klik link toppad yang ada di bawah ya yang ada di kolom komentar terus jangan lupa juga klik tombol subscribe nyalain loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari kita boleh juga share video ini ke teman kalian yang suka sama hantu-hantu atau komik misteri ya teman dua supaya mereka juga tahu kalau ada komik Miroko Chan ini ya teman dua ya sekian video review Miroko Chan The Girl Dead Sea see you on my next video bye bye